Tapi pagi ini saya bacakan kembali untuk mengingatkan kepada kita semua akan kebaikan Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sudara kita yakin dan percaya Tuhan merencanakan segala sesuatu untuk kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Sudara hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu anugerah Tuhan ini begitu luar biasa. Di dalam masa-masa sulit seperti ini, kita merasakan sekali bagaimana Tuhan terus memelihara kita. Memberikan kesehatan, memberikan makanan jasmani, memberikan makanan rohani kepada setiap kita. Dan pagi hari ini kita bersyukur pada Tuhan ada kesempatan kembali melalui PA The Mission kita belajar kembali firman Tuhan. Setelah pagi hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yohannes Budi. Beliau adalah dosen dari STTRI. Beliau juga mengajar di beberapa mata kuliah seperti Historiya, Kematika, Perjanjian Baru, Prologi Mena, Bibliologi. Setelah begitu banyak pelajaran-pelajaran yang dilakukan oleh Bapak Pendeta Yohannes Budi. Dan salah satu murid yang tidak pernah lulus adalah saya sendiri. Saya belajar dari Pak Yohannes Budi beberapa tahun yang lalu. Setelah pada waktu saya kuliah di STTRI. Setelah beliau adalah Master of Divinity dari STTRI. Kemudian Master of Theology juga dari STTRI. Dan Dokter Theology dari Sekolah Tinggi Teologi Acipanas. Setelah merupakan satu berkat yang besar. Pagi ini kita bisa belajar firman Tuhan dari beliau. Yang akan membawakan tema The Form Foundation. Satu dasar yang kokoh. Yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22-24. Setelah hari ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Yohannes Budi. Dan kemudian puji-pujian akan dibawakan oleh The Mission Surabaya. Celia akan memimpin puji-pujian. Silahkan. Terima kasih Pak Kris. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama di dalam PA The Mission melalui Zoom. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Selalu baru setiap pagi. Mari dengan penuh syukur kita ujikan dan kita sembah Tuhan. Yang mengasihi kita tak henti-hentinya. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Tak habis-habisnya. Tak habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi. Terus 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 setiap pagi. selamat menikmati 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 Stephen Hawking selamat menikmati karena selamat menikmati 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 ditutup dari black dead menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati global warming menikmati maka apa selamat menikmati patah patah menikmati 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 selamat 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 menikmati Sudah banyak yang mulai bunuh diri dan juga kalau saya mendengar berita di Rusia, ibu-ibu itu mulai mengaborsi anak-anak yang dikandungnya karena melihat tidak ada harapan untuk bisa bertahan untuk jangka waktu yang panjang di tengah-tengah masa yang sulit seperti ini. Apakah kita itu tidak memiliki satu pilihan lain ketika dasar-dasar bumi itu seakan-akan berkoncang. Menghadapi tantangan seperti ini, mari kita kembali melihat pelajaran dari ratapan 3 ayat 18 hingga ayat 26. Ratapan ini bisa kita lihat di dalam satu skema seperti yang saya kemukakan di sini. Kita bisa melihat bahwa di dalam perikop ini ada satu krisis yang kita bisa temukan di dalam ayat 18 hingga ayat yang ke-20. Namun krisis itu bukanlah akhir dari segala-galanya karena ada satu titik balik yang kita perlu perhatikan. Dan titik baliknya bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-21. Dan setelah itu kita bisa melihat bahwa titik balik itu bisa terjadi karena adanya satu dasar pengharapan. Yang kita bisa lihat di dalam ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Dan dasar pengharapan itu memberikan satu alasan bagi kita, memberikan satu dasar bagi kita untuk membuat suatu langkah iman. Langkah iman yang seperti apa, kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Kita lihat terlebih dahulu bagian krisisnya. Penulis dari kitab ratapan ini ketika harus berhadapan dengan berbagai krisis itu berkata seperti ini. Sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya ada satu versi itu yang menerjemahkan seperti ini. I have lost all hope of deliverance. Jadi saya itu kehilangan segala harapan saya untuk mengalami kelepasan, untuk mengalami pembebasan dari situasi yang sulit ini. Sangkaku hilang lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Seakan-akan penulis itu berkata bahkan harapanku kepada Tuhan itu seakan-akan sudah runtuh. Karena aku melihat adanya satu krisis yang sedemikian besar. Kalau kita lihat di dalam konteks sejarahnya, penulis ini menulis karena penulis melihat hancurnya Yerusalem, hancurnya baik Allah, dan ketika umat Allah itu terusir dari negerinya dan berjalan maju ke dalam pembuangan, dan itu merupakan sesuatu yang masa yang sangat buruk sekali. Dan di tengah-tengah situasi seperti itu, penulis ini berhadapan dengan adanya satu krisis. Dan juga di tengah-tengah krisis ini penulis itu berdoa seperti ini. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipuh atau kepahitan dan racun. Kemudian lebih lanjut di dalam ayat yang ke-20, dilanjutkan seperti ini. Jiwaku itu selalu teringat akan hal itu dan tertekan di dalam diriku. Ketika penulis ini mencoba untuk sadar lagi tentang apa yang dihadapinya, maka ini yang terjadi. Tertekan di dalam dirinya. Kalau teringat itu lagi, maka tertekan lagi di dalam jiwanya. Namun kita bisa melihat bahwa krisis itu bukan kata akhir. Di dalam kehidupan kita orang percaya, krisis bukanlah segala galanya. Kita bisa melihat bahwa ternyata penulis menemukan adanya suatu titik balik. Di dalam ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Jikalau sebelumnya kita bisa lihat di situ penulis itu berkata bahwa lenyap kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. I have lost all hope of deliverance. Tetapi sekarang dia sampai kepada satu titik balik. Ada hal-hal yang aku itu akan perhatikan. Sehingga aku memiliki alasan lagi untuk berharap. Ada hal-hal yang aku itu perhatikan. Dan sehingga aku itu memiliki lagi dasar untuk berharap. Pertanyaannya apa itu dasar untuk berharap? Kita bisa melihat dasar untuk berharap itu di dalam ayat 22 hingga 24. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Di sini kita bisa melihat apa yang menjadi dasar pengharapan sang penulis. Tidak lain itu adalah kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan yang seperti apa? Kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Apa yang menjadi dasar pengharapan dari penulis adalah rahmatnya. Adalah kemurahan Tuhan itu sendiri. Kemurahan Tuhan yang sifatnya itu seperti apa? Kemurahan Tuhan yang sifatnya tak habis-habis. Apa yang menjadi dasar dari pengharapan? Dasar dari pengharapan itu adalah kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan yang seperti apa? Kesetiaan Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Dan kesetiaan Tuhan yang sedemikian besarnya. Inilah yang menjadi pengharapan dari penulis kitab ratapan ini. Ketika dasar-dasar bumi itu berkoncang. Seperti kita lihat bahwa bumi ini seperti apa yang dikatakan oleh sains. Bahwa bumi ini umurnya tidak akan panjang lagi. Dengan kata lain bumi ini sebentar lagi juga akan rusak, hancur. Tetapi ketika bumi ini berkoncang apakah pengharapan kita itu berkoncang? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan yang menopang hidup kita. Dan Tuhan yang menopang hidup kita itu menopangnya lebih daripada menopang bumi itu sendiri. Jadi sekalipun bumi itu hancur, sekalipun bumi itu berkoncang. Tetapi topangan tangan Tuhan atas hidup kita itu tidak pernah berkoncang. Kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan, kesetiaan Tuhan. Yang tak berkesudahan, yang tak habis-habisnya, yang selalu baru dan sedemikian besarnya itu. Tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita juga bisa melihat apa yang dikatakan oleh bagian ala kitab yang lain. Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita itu dari kasih Allah Bapak kita. Apapun itu tidak akan mampu memisahkan itu. Dan kita juga bisa melihat bahwa karena sedemikian besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal itu kepada kita. Sehingga kita itu beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup kita, mati kita, itu sepenuhnya ada di dalam tangan genggaman kasih karunia Tuhan. Dan di atas dasar inilah kita itu menemukan pengharapan kita. Dan ini adalah dasar yang lebih teguh daripada fondasi di rumah kita. Karena fondasi di rumah kita itu akan hancur ketika dasar bumi itu berkoncang. Ini adalah dasar yang lebih teguh daripada dasar bumi ini. Karena bumi ini hanyalah setitik debu di tengah-tengah semesta ini. Sedangkan yang menggenggam hidup kita adalah yang menggenggam seluruh semesta yang sedemikian luasnya itu. Dan yang menggenggam kita adalah Bapak kita yang baik, Bapak kita yang mengasihi kita. Yang memberikan perjanjiannya dan setia kepada perjanjiannya. Perjanjiannya yang kita nikmati dari mana. Perjanjiannya yang kita nikmati melalui iman di dalam Yesus Kristus. Yang diberikan, yang darahnya itu dicurahkan sebagai darah perjanjian bagi kita. Dan di dalam perjanjiannya yang setia itulah kita memiliki pengharapan kita. Kita bisa melihat lebih lanjut dasar pengharapan sebagaimana dikemukakan di dalam ratapan ini. Juga dikemukakan di dalam Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Tetapi kasih setiaku tak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjiannya tidak akan bergoyang firman Tuhan yang mengasihi engkau. Sekalipun semuanya itu bergoyang. Tetapi kasih setia Tuhan itu tidak akan beranjak. Bukan hanya tidak bergoyang, tetapi bergeser sedikit, beranjak di atas yang menjadi dasar pengharapan kita. Karena Tuhan itu setia kepada perjanjiannya. Pada perjanjian damainya yang sudah diberikan di dalam Yesus Kristus. Sehingga melalui Yesus Kristus kita diperdamaikan dengan Allah, kita diperdamaikan dengan diri kita. Dan kita juga diajar untuk berdamai dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan perjanjian damai yang sudah dibayar lunas oleh daerah Kristus itu sudah diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian berbicara tentang pengharapan Kristen. Kita bisa melihat pada satu bagian pelajaran katekismus yang pernah disusun tahun 1500-an di era reformasi. Dan katekismus itu kita kenal sebagai katekismus Heidelberg. Di dalam tanya-jawab nomor satu kita juga bisa menemukan adanya pengharapan. Sebagaimana kita bisa lihat ditemukan juga oleh penulis dari kitab ratapan. Pertanyaan dari katekismus ini adalah seperti ini. Apakah satu-satunya penghiburan saudara, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati? Dan jawabannya, jawaban singkatnya, karena ada terusan di belakangnya yang saya tidak masukkan di sini, karena agak panjang sedikit dan waktu kita tidak sempat untuk membahasnya. Tetapi jawabannya adalah seperti ini. Bawa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, bukan milikku, melainkan milik Yesus Kristus Juru Selamatku yang setia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah penghiburan kita? Penghiburan kita bukan hanya untuk masalah hidup ini saja. Tetapi penghiburan kita yang juga meliputi masa mati kita. Jadi pengharapan Kristen bukan hanya pengharapan pada masa hidup, tetapi juga pengharapan pada waktu mati. Genggaman kasih karunia Tuhan itu bukan hanya kalau kita hidup, tetapi kalau kita pun mati, kita itu tidak terlepas dari genggaman kasih setia Tuhan yang begitu mengasihi kita. Jadi pengharapan kita bukan hanya supaya kita tidak terkena COVID-19 dan kemudian tidak mengalami kematian, tetapi pengharapan kita lebih daripada itu. Sekalipun, sekalipun Tuhan itu mengizinkan penderitaan, sekalipun Tuhan itu mengizinkan kematian, namun kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah beranjak dari hidup kita. Dan kita tetap ada di dalam genggaman tangan Allah yang kekal itu, yang jauh lebih besar daripada bumi dan semesta ini. Dan kita bisa melihat kasih setianya itu lebih besar dari semuanya itu. Kita perlu mengenal Bapak Ibu Surah sekalian, kita perlu belajar untuk menghayati bahwa kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup. Bukan cuma di dalam masa hidup ini saja, tapi kemurahan Tuhan itu lebih besar daripada hidup kita. Jadi hidup kita yang kecil ini digenggam oleh kemurahan Tuhan yang sedemikian besarnya itu. Kita bisa melihat jawaban dari katekismus ini. Bahwa aku dengan tubuh dan jiwaku, baik pada masa hidup maupun pada waktu mati, itu bukan milikku sendiri, melainkan milik Yesus Juru Selamatku yang setia. Jadi hidup kita adalah milik Yesus. Dan kita itu aman di dalam kepemilikannya. Baik di dalam tubuh kita, baik di dalam jiwa kita, baik di dalam hidup kita, maupun di dalam mati kita. Kita itu memiliki dan menemukan dasar dari pengharapan kita. Setelah kita melihat hal-hal itu, lalu kita sampai kepada langkah iman yang seperti apa yang kita bisa ambil. Kita bisa lihat di dalam ayat 25 dan ayat yang ke-26. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik menanti passionately, silently, quietly. Di dalam iman dan pengharapan kita akan pertolongan Tuhan. Kita bisa melihat di sini yang bisa kita lakukan. Langkah iman kita itu apa? Langkah iman kita adalah kita berharap. Meletakkan pengharapan kita itu kepada Tuhan. Dan di dalam ketika kita itu meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, langkah yang bisa kita buat itu apa? Langkah yang kita bisa buat adalah mencari dia. Ini adalah waktu bagi kita untuk apa? Ini adalah waktu bagi kita untuk mencari dia. Ketika kita diberhadapkan dengan krisis, inilah adalah waktu bagi kita itu untuk menemukan dasar pengharapan kita yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dasar pengharapan kita bukan dibangun di atas dasar kesehatan kita. Bukan dibangun di atas dasar ekonomi, kondisi ekonomi dan keuangan kita. Bukan dibangun di atas dasar tegaknya hukum dan pemerintahan. Ataupun pilar-pilar kehidupan masyarakat, kehidupan manusia yang lainnya. Yang semuanya itu hanyalah semu. Semuanya itu gampang sekali bergoyang. Dan satu goyang semuanya bisa ikut goyang dan semuanya bisa ikut runtuh. Tetapi dasar pengharapan kita adalah Tuhan itu sendiri. Dan krisis itu mengingatkan kita untuk tidak terjebak kepada dasar-dasar pengharapan yang semu dan palsu. Dan kita mencari dasar pengharapan kita yang sesungguhnya yang adalah Tuhan itu sendiri. Dan kita dipanggil untuk apa? Untuk menanti dengan diam. Passionly, dengan sabar. Silently, quietly. Kita menanti itu dengan satu penyerahan diri yang total. Dan kita menantikan pengharapan dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, berdiam itu bukan berarti kita pasif. Karena ketika kita berdiam, kita bisa melihat di telemasmur 27 ayat yang 14. Itu adalah satu tindakan aktif. Tindakan aktif untuk apa? Kita bisa melihat di sini. Nantikanlah Tuhan. Kuatkanlah dan tegukanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Jadi menantikan Tuhan itu ada gandengannya. Ada pasangannya. Dan pasangannya itu adalah menguatkan dan meneguhkan hatimu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mungkin sebagian dari kita merasa terjebak di rumah saat ini. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang biasanya kita itu aktif kesana, kemari. Kita bisa menjalankan bisnis kita. Dan kita bisa terus berkeliring dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. Dari satu pelayanan kepada pelayanan yang lain. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bisa traveling. Dari satu wisata ke wisata yang lain. Hobi yang satu kepada hobi yang lain. Entertainment yang satu kepada entertainment yang lain. Kesenangan dan kenikmatan dunia yang satu kepada kenikmatan dunia yang lain. Tetapi sekarang mungkin sebagian di antara kita hanya terjebak di rumah. Kita bahkan tidak bisa bertemu dengan family kita. Bahkan kita itu tidak bisa bertemu dengan cucu-cucu kita. Kita bisa melihat mungkin ini adalah saat-saat yang buat kita diberhadapkan dengan diri kita sendiri. Kita dihadapkan dengan permasalahan kita sendiri. Dengan kesepian kita sendiri. Dengan keputusasaan kita sendiri. Tetapi kita perlu melihat bahwa ini adalah momennya. Ini adalah waktunya. Waktunya untuk apa? Untuk membawa seluruh pergumulan diri kita. Untuk membawa pergumulan diri kita yang real, yang sesungguhnya, yang aslinya kita itu keluar semua ketika kita dikurungin seperti ini. Permasalahan kita itu muncul semua. Hasrat kita, keberdosaan kita, kerapuhan kita. Itu semua muncul ke permukaan. Dan pada saat ini kita dipanggil untuk apa? Kita dipanggil untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Menemuatkan dan meneguhkan hati kita. Kita dipanggil untuk apa? Untuk memperdalam akar kita. Akar kita di dalam dasar pengharapan yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara, Soalian. Menentu dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah kita memprioritaskan persekutuan kita di dalam Tuhan. Kita belajar untuk beristirahat. Menemukan pengharapan. Menemukan comfort kita. Bukan kepada comfort yang lain. Tetapi comfort di dalam Tuhan itu sendiri. Menemukan peristirahatan kita di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sekalian. Kadang-kadang kita memahami peristirahat di dalam Tuhan itu artinya mati. Tidak, Bapak, Ibu, Saudara, sekalian. Di dalam hidup ini kita juga dipanggil untuk meletakkan peristirahatan kita di dalam Tuhan. Kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Membawa seluruh kegelisahan kita, ketakutan kita, kecemasan kita, ketidakpastian kita, hidup dan mati kita. Sehingga mati pun kita perlu tahu bahwa bukan berarti kita itu terlepas dari kebaikan dan kasih setia Tuhan. Karena Tuhan itu menggenggam hidup dan cahaya. Dan tidak membiarkan diri kita terus-menerus dikuasai oleh kepanikan. Tetapi kita boleh belajar untuk membawa seluruh kepanikan kita, membawa seluruh keluarga kita mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang serba tidak pasti. Amin. Mari kita berdoa. Kami umat yang depan dan kami bersyukur. Karena dasar pengharapan kami bukanlah di atas fondasi rumah kami, bukan di atas fondasi perusahaan kami, bukan di atas fondasi bumi ini. Tetapi dasar pengharapan kami, kami menemukan di dalam fondasi akan kasih setia Tuhan yang lebih daripada hidup. Kemurahan lebih daripada hidup. Kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Berikan kami kesadaran dan biarlah kami boleh belajar untuk membawa segala keresahan kami di dalam doa kami kepada Tuhan. Membawa segala keresahan kami sebagai satu konteks untuk mengperkuat akar-akar persekutuan kami dengan Tuhan. Ketika kami tidak lagi menemukan dasar yang lain di bumi ini, biarlah kami boleh memandang kepada dasar yang teguh. Yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Berikan kepekaan. Berikan iman. Berikan pengharapan bagi kami. Berikan kasih karuniamu kepada kami ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.